Hari ini aku mau cek kolamku ini Karena semalam hujan deras sekali Pas ku cek, ternyata ikan canaku sudah tidak ada lagi Aku jadi bingung, kira-kira ikan canaku di mana Aku cari di sekitar halaman rumah Loh, 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 ternyata ikan canaku di sini Aku pun mendekati ikan canaku Kelihatannya ikan canaku sudah lemas sekali Mungkin saja dia sudah keracunan air parit ini Aku pun segera mengembalikan ikan canaku ini ke dalam kolamku Kolamku ku tutup dengan rapat Supaya ikannya tidak bisa lompat Aku lanjut cari ikan canaku yang satu lagi Di sini aku temukan cananya Aku pun menolong ikan canaku yang tersangkut di bawah ini Bagi kalian yang punya cana hati-hati Kalau datang hujan, ikan cana suka lompat Saat aku lagi bersih-bersih, tiba-tiba ada orang yang menyandratasku Awalnya aku main ke rumah temanku Temanku bilang di rumahnya banyak sekali barang rongsokan Dia menyuruh aku untuk membuangnya Daripada dibuang, lebih baik aku jual saja Lumayan untuk belanja Orang ini aneh banget Kira-kira orang ini mau ngapain Aku tidak boleh seuzon Aku lanjut menyusun rongsokan ini Rongsokan ini sangat berharga bagiku Saat aku lengah Orang ini pun mulai bereaksi Dia jambret tasku Aku pun panik luar biasa Karena ada barang yang penting Aku harus bisa selamatkan tasku dari pencuri itu Aku lihat pencuri itu sudah mulai kecapekan Dengan tekan yang kuat tasku pun berhasil aku selamatkan Buat yang suka dengan video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya Kemarin temanku melihat sesuatu gerakan aneh Kulihat ada buah kelapa yang jatuh disini Karena penasaran aku mendekati buah kelapa itu Aku pun mengambil buah kelapa ini Ternyata buah kelapa ini tidak bagus lagi Tiba-tiba kakiku masuk lobang Karena panik aku pun minta tolong Orang ini mendengar jeritanku Loh, 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 loh Ternyata disini ada seekor ikan cana Ikan cana ini lumayan besar Ikan cana ini pun berhasil aku dapatkan Aku mau letakkan ikan ini di kolam belakang rumahku Orang ini pun penasaran Dia pikir di kubangan ini masih ada cananya Tangannya pun merah-merah di dalam kubangan ini Alhasil dia malah mendapatkan sebuah botol Orang ini pun kelihatannya kesal sekali Jangan lupa like, komen, dan subscribe Semalam kolam tetanggaku kebanjiran Ikan di kolamnya banyak yang hilang Aku cari di siring ini Loh, 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 loh Ternyata ikan cananya lompat di atas rak bunga ini Biar tidak lepas aku mengambilnya pelan-pelan Ikan cananya pun berhasil aku dapatkan Aku mau kembalikan dengan tetanggaku ini Tetanggaku juga menemukan ikan cananya terjepit di patang pisang ini Tetanggaku gembira sekali Dua ekor ikan cananya sudah dapat ditemukan Dia pun mengembalikan ikan cananya di kolamnya ini Karena sudah rapuh, besok kita perbaiki kolam cana ini ya Tetanggaku lanjut mencari ikan cana lagi Ini ikan cana kesayangannya Ikan cana babon Orang ini pura-pura main ke rumah temanku Ini temanku namanya Perza Kesana kemari dia memanggil Perza Dia cari kesempatan mau lakukan sesuatu Temanku Perza orangnya rajin sekali Aku pun membantu membersihkan rumahnya Aku lihat orang ini melototin aku Pekerjaan hampir selesai Aku pun curiga Orang ini semakin aneh Dia memperhatikan dan mengikuti gerak-gerikku dari jauh Karena gelisah aku pun mencoba kabur Selang beberapa menit orang itu datang lagi Lalu dia mengambil tasku Aku pun mencoba bertahan Tapi apalah daya tasku dibawanya lari Pencuri itu pun berhasil kabur Keesokan harinya aku bertemu lagi dengan orang itu Dia ketangkap basah Kali ini dia tidak bisa lari lagi dariku Makanya jangan suka mencuri